Intro Shalom saudara Berkah dalam Saudara dan saudari yang terkasih Akhir-akhir ini kita mendengar Banyak orang mudah kutus asa Segala macam masalah Segala macam cobaan Membuat orang begitu stres Membuat orang begitu tidak mempunyai harapan dalam hidup Orang begitu mudah bunuh diri Karena permintaannya untuk mempunyai sepeda tidak terpenuhi Orang begitu mudah bunuh diri Karena keinginannya untuk bisa membeli es krim tidak terpenuhi Hari ini Di dalam Injil Markus Yesus mengatakan Hei anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Jangan takut Tuhan mau mengajak kita untuk melihat kembali Mengapa kita ada di dunia ini Mengapa kita hidup Mengapa kita dilahirkan Tuhan mencintai kehidupan kita Dan Tuhan senantiasa menginginkan kita hidup Ketika kita kembali melihat bagaimana maksud Tuhan menciptakan kita Dengan dia mempersiapkan segala sesuatunya Dan setelah segala sesuatunya Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa Kita akan melihat Betapa Tuhan berdemikian mencintai Dan setelah itu dia tidak menginginkan kita mati Tidak menginginkan kita hidup sengsara Saudara dan saudari yang terkasih Kalau kita melihat dan menyadari maksud Tuhan ini Kita diajak untuk percaya kepadanya Kita banyak mengenal Tuhan melalui aneka ajaran Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita Mengalami sendiri Bahwa ajaran itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita Bahwa Tuhan mencintai saya Bahwa Tuhan demikian menginginkan saya hidup Bagaimana Tuhan tidak jauh dari hidup saya Dan kalau kita menyadari ini para saudara Maka kemudian kita bisa menanamkan Kepercayaan yang besar kepadanya Iman yang besar Iman yang besar ini para saudara Bisa menumbuhkan suatu harapan Harapan akan kehidupan Harapan akan kebahagiaan Tuhan datang mencintai kita Tuhan datang meminginkan kita hidup Dan dengan demikian Tuhan menumbuhkan harapan Akan masa depannya Saudara dan saudari yang terkasih Ketika kita mempunyai harapan Maka sirnalah keputus asaan Sirnalah kegelapan akan masa depan Karena apa? Karena kita mempunyai harapan Untuk tetap semangat Tetap hidup Jangan takut Imanmu telah menyelamatkan engkau Ketika kita beriman pada Tuhan Yang tidak jauh dari diri kita Kita mempunyai harapan Dan harapan ini Membuat kita hidup Tumbuh dan berkembang Saudara dan saudari yang terkasih Injil Markus Yang menampilkan sosok Yesus Yang membawa harapan akan kehidupan Juga mengajak kita Untuk berani Menjadi pengharapan Bagi orang lain Tuhan mengajak kita Untuk menumbuhkan Harapan akan kehidupan Tuhan mengajak kita Untuk senantiasa Memperjuangkan kehidupan kita Sebagai manusia Tuhan mengajak kita Untuk menyingkirkan Segala praktek Segala pemikiran Dan segala Bentuk-bentuk Menghilangkan kehidupan Menghilangkan harkat Dan martabat kita Sebagai manusia Semoga Rahmat Tuhan Kekuatan Tuhan Senantiasa menyertai kita Untuk percaya Akan dia yang mempunyai hidup Percayakan dia yang memberi hidup Dan juga Untuk memperjuangkan Kehidupan Di dalam Lingkungan kita Masing-masing Berkat Tuhan Menyertai kita Amin Selamat menikmati